Bapak Saudara, Anda subscribe, tombol lonceng dipencet, like, comment, and share. Ini yang saya mau banyak, yang kanan pakai APD, yang kanan pakai APD, yang kanan polisi-polisi, orangnya PI, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini yang kiri, yang kiri penuh, kiri penuh, kiri penuh, tapi kita berdoa aja dalam nama Yesus aman semua, roh-roh kegelapan ini, syaitan, kuasa-kuasa, syaitan, yang mengikat mereka-mereka ini, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Ini ya, rame sekali, sedang ingin merapat, ingin merapat, wah sebelah sana lagi, sebelah sana rame sekali, ke sana, kebundaran AI, saudara, kita enggak bisa lewat, sudah boleh penuh di sana, sudah boleh penuh, ke belakang, ke belakang, sudah boleh penuh, ke belakang, sudah boleh penuh, ke belakang, boleh penuh, ya, sebelang sana, sebelang sini, kelihatan ini. Mereka sudah mulai berkumpul, ya, tadi kita mau lewat daerah, apa, kebundaran AI, tapi mereka penuh, kita enggak bisa lewat, nah, itu yang belakang-belakang lagi nyebrang, ya, mobil kita sih dilihat-lihatin, tapi kita, ada Yesus lah, apa-apa, ini, mereka mereka, ada yang bawa-bawa makanan nih, minuman. Ada berkumpul semua, itu, masanya, 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 no, ya. Kami tadi terhambat, oke, nah, ini penjualan-penjualan itunya, ARS, ARS. Ya, kami lanjutkan pelayanan kami, kami tidak peduli dengan itu semua. Tadi kami sudah tahu, disitu ada demo, lewatin saja, enggak ada masalah, karena ada Yesus bersama kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tadi melayani Bapak yang berkupiah putih ini, kita terhambat di Bundaran AI, karena ada demo MPI yang cukup banyak jumlahnya. Tapi kita tidak pernah takut, dan kita tidak pernah mau stop untuk menjalankan misi Injil Kerajaan Allah, kita balik arah, ke arah Monas, dan disanapun mereka ternyata banyak juga. Jadi, kita tetap layani, dan akhirnya, kami ketemu Bapak berkupiah putih ini, karena kami yakin betul, roh kuduslah yang menuntun kami, untuk ketemu Bapak ini. Saudara, saya tidak perlu kasih tahu sukunya, tapi ini suku yang paling terpenatik di Indonesia. Saya bersyukur berjumpa dengan Bapak yang kekasih kami ini, karena Allah telah mempertemukan kami dengan dia, dan ku yakin bukan kebetulan, rencana Allah luar biasa atas hidupnya, karena dia sekarang bisa bersama-sama kami. Kuasa-Mu nyata, segala pergumulan, masalah, persoalan dalam kehidupannya, buka jalan Tuhan, supaya dia menang, dan rejeki melimpah. Dan saya percaya, Tuhan sudah siapkan rejeki yang besar, tersendiri buat dia, karena Tuhan pasti memberikan kepada hamba-hambanya yang secukupnya. Karena kami percaya hamba-hamba Tuhan, dipelihara Tuhan yang secukupnya. Karena itu kami mengucap syukur, Tuhan, atas kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan sudah mempertemukan saya dengan Bapak ini. Biar kuasamu, Tuhan, mengalir atasnya. Mengalir atasnya. Mengalir atasnya, Tuhan. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Hadirat-Mu mengalir. Kuasamu melimpah atasnya. Damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir, melimpah atasnya. Jauhkan daripadanya kesusahan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Jauhkan daripadanya semua. Biarlah dia hanya hidup mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yalah kuasamu dinyatakan. Mujijatmu terjadi atas hidupnya. Sehingga dia menerima keselamatan yang kekal. Yalah nyatakanlah kuasamu. Kuasamu bekerja. Hadirat Tuhan mengalir. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja, Tuhan. Kuasamu bekerja. Buka jalan baginya, Tuhan. Dalam kesulitan, dalam kesusahan. Buka jalan baginya, Tuhan. Dia sudah melihat kemuliaanmu. Dia sudah melihat kebesaranmu. Keajaibanmu, pertolonganmu. Dia sudah melihat. Banyak sekali dia mengalami tantangan, rintangan, kesulitan. Tapi Tuhan buka jalan. Banyak sekali dia mengalami masalah, persoalan dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan Yesus buka jalan bagi hidupnya. Inilah yang dikatakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Asal engkau percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Oh, selamatkan Tuhan. Selamatkan dia. Selamatkan. Selamatkan. Pulihkan hidupnya. Pulihkan keluarganya. Berkati hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, saya percaya. Satu orang mengenal Tuhan, bertobat. Jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Bagi kerajaan Tuhan. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Kami patahkan. Aku berdoa damai sejahtera. Kamu gelisah. Kamu cemas. Tuhan, pulihkan dia. Pulihkan dia. Pulihkan dia. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama. Tuhan Yesus yang kudus. Saya berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Oke, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasihi. Kita terus menjalankan misi Injil Kerajaan Allah ini. Sampai ke ujung bumi, saudara. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh banyak orang. Bahkan pendeta-pendeta pun kadang sulit masuk ke sana. Tetapi kita terus masuk dan masuk. Wilayah ini wilayah yang begitu sangat fanatik, saudara. Tapi bisa kita memberitakan Injil di sini. Kami sudah beberapa hari berpergian terus ke wilayah-wilayah. Kalau Anda mengikuti YouTube kami, konten-konten kami, itu kami pergi ke wilayah-wilayah daerah-daerah yang memang sulit ditembus oleh Injil. Salah satunya Palembang. Tapi yang lain-lainnya, seperti yang di sini. Wah, ini tadi kami baru melayani itu orang. Oh, kami layani. Kami beritakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan, memberkati, Yesus menyelamatkan. Yesuslah yang bisa memberikan damai, sukacita. Anda saksikan nanti video ini. Setelah selesai, saya doakan dia dan seterusnya. Dia, apa dia kata? Ya? Apa yang dia alami? Dia katakan bahagia. Tentu, saudara, tidak bisa semua video kami harus upload. Anda harus cerdas. Kita menginjil harus cerdas. Tapi mungkin ada di antara Anda yang berkata, kenapa harus di upload, Pak, ini? Ya, biar Anda tahu bahwa kita ini hidup di bumi ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, supaya setiap manusia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Nah, kita ada di bumi ini. Kita ini bukan sekadarkan menjalankan misi. Kita misinya Yesus di bumi ini. Jadi kita harus menjalankannya, saudara, bapak, ibu sekalian. Nah, yang kedua, kenapa saya harus di upload? Ini supaya edukasi bagi saudara-saudara, khususnya pendeta, penginjil, bahkan jemaat. Wow, memberitakan Injil itu sulit. Oh, memberitakan Injil itu berbahaya. Oh, nanti kena hukum pidana itu ini. Jangan mau dibohongi dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita memberitakan Injil dengan kuasa roh kudus tanpa ada paksaan mereka mengalami Yesus, mereka akan didoakan. Mereka akan mau terima Yesus Kristus. Kalau kita dengan kuasa Yesus, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan ditakut-takuti. Ada beberapa orang, channel-channel tertentu yang mengambil video saya, di-upload balik. Dikatakanlah, oh ini melanggar hukum ini, melanggar hukum ini, karena nginjilin orang. Karena waktu itu kita ya, nginjilin orang itu berdialog terlalu lama, jadi dicopot-copot dia. Oleh sebab itulah, ini tidak saya upload semuanya. Tapi yang jelas, orang ini setelah kita ceritakan bahwa Yesus begini-begini, kita doakan. Dan dia berkata, dia mengalami kebahagiaan. Itu yang penting. Selanjutnya nanti kita akan pantau terus. Setiap kali kita ke wilayah-wilayah ini, kita akan pantau. Dan kita akan buat, saudara, di semua daerah. Ada posko-posko untuk menampung orang-orang ini. Jadi kami sudah jalan dari tadi siang untuk mencari posko yang bisa disewa, tapi belum kami dapatkan yang tepat. Ini masih berlanjut jalan kami terus, untuk cari posko itu ya. Jadi ada yang kos-kosan, ada yang kontra mungkin. Tetapi kalau di Kalbar, memang itu sudah rumah ya. Rumah yang memang betul sudah milik kita. Untuk menerima mereka-mereka yang kita sudah layani, saudara. Kalau Anda memang punya hati misi terbeban, Injil Kerajaan Yesus ini, Injil Kerajaan Tuhan ini, di nomor rekening ini Anda boleh. Sumbang dana, ini di nomor yang ada di tertera ini, saudara. Baik yang di deskripsi. Saudara, Anda jangan takut rugi. Kita memberi, pasti Tuhan mengembalikan belipat kali ganda karena dia tidak mungkin berhutang kepada siapapun. Itu yang firmannya katakan. Yang kedua, kalaupun kita tidak memberi, saudara, tidak pasti kita jadi kaya karena kita kikir menyimpan duit, terus nanti kita bisa jadi kaya karena simpan-simpan. Tidak juga. Jadi, memberi itu lebih baik. Makanya, Yesus mengatakan, yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Saudara, saya mau ceritakan kisah-kisah kami dalam pelayanan. Kami pun sering menabur, ya. Tidak perlu harus itu ditayangkan karena itu nanti menjadi celah oleh orang-orang yang tidak senang tentang pemberitaan Injil. Kita tidak boleh memberitakan Injil karena kasih duit, kita tidak boleh memberitakan Injil karena sunat masal, kita tidak boleh memberitakan Injil karena oh iming itu ini. Tidak boleh. Tapi, kalau orang itu sudah percaya Yesus, kita layani, terus dia mengalami kesulitan. Apa tidak kita bantu? Kita harus bantu. Tapi, waktu memberitakan Injil, itu tidak boleh ada iming-iming lain, saudara. Saudara, Bapak-Ibu sekalian. Saya mau kasih tahu buat saudara. Karena mungkin ada yang berpikir, oh, itu kan tugas orang kaya untuk memberkati, memberi penginjilan. Itu kan tugas-tugas pengusaha, tugas orang pangkat, pejabat. Saudara, jangan salah. Ya, orang kaya pun yang sudah anggap kaya, justru mereka sekarang kekurangan karena corona ini. Dan juga banyak orang-orang kaya yang sekarang mengalami kesulitan. Terus orang pangkat pun, kalau hatinya tidak ada hati memberi, toh tidak bisa memberi. Orang miskin bisa memberi karena dia kaya hati. Contoh, janda miskin itu. Yesus bilang janda ini yang memberi paling banyak dari semua kalian. Berapa yang diberi janda itu memang? Cuma dua peser. Itu mata uang terkecil, peser. Mungkin waktu itu banyak yang memberi ribuan dinar. Tapi dia yang dikatakan lebih banyak. Dari mana bisa kata-kata Yesus itu mengatakan dia lebih banyak memberi? Karena dia memberi dari apa yang dia punya. Itu, itulah yang dia beri. Saudara, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita berpikir terdas, ya. Kalau Anda memang punya hati misi, bayangkan saja ya. Kalau kita mau memberi 500 ribu per orang, udah hebat banget. Bapak, saya nggak sanggup 200 ribu. Bapak, 50 asal tulus, asal murni. Bapak, selanjutnya. Di bawah itu pun asal hati Anda murni. Tetapi saudara kita nggak bisa bohongi, Tuhan. Kadang-kadang ada orang bilang, Oh, saya memberi inilah yang terbaik, 50 ribu. Ternyata uangnya ada di bank puluhan juta lagi. Ya kan? Juta-jutaan. Itu kan namanya, namanya nggak jujur hatinya. Karena itu saudara, mari dukung misi Injil Kerajaan Allah ini. Terus kami bergerak, menginjili. Dan kami janji dana saudara yang Anda masukkan, itu kami gunakan untuk pelayanan. Tentu dalam pelayanan disini banyak makan kami, bensin kami. Ya, kadang menyebrang ini mobil, menyebrang laut. Ya, harus bayar, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, kadang kita harus naik pesawat. Ya, belum lagi makan kami. Ya, itu tentunya itu semuanya dalam biaya-biaya yang Yesus tanggung. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara. Aku mau berdoa Tuhan Yesus, kau berkati mereka semua. Khususnya yang sudah subscribe, yang sudah memberkati-berkati berdepan kali ganda, biar mereka yakin betul, tidak akan mereka merugi kalau mereka mendukung misi Injil Kerajaan Allah. Bagi mereka yang belum memberi, Tuhan berkati di lain waktu mereka bisa memberi. Dalam Yesus yang kudus, kami berdoa mengucap syukur haleluya. Amin.